Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat sehat Pada kesempatan hari ini Kita akan melaksanakan Pasar Dengan Pemeriksaan tanda-tanda vital Untuk pertama kita definisi dulu Pengertian dari tanda-tanda vital Adalah suatu teknik Pemeriksaan Yang dilakukan untuk mengetahui Ada titiknya kelainan Pada kondisi fisik Dasar pasien Yang meliputi tangan darah, suhu pernafasan Dan nadi Hal ini ditujukan untuk mengetahui Untuk membantu dokter Kita sudah melaksanakan diagnosi Atau diagnosa Dan yang kedua untuk Merencanakan perencanaan selanjutnya Kemudian Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital ini Ada beberapa langkah Yang pertama yaitu persiapan alat Kemudian yang kedua ada persiapan lingkungan Yang ketiga persiapan pasien Yang keempat yaitu pelaksanaan Yang kelima evaluasi dan dokumentasi Jadi untuk pemeriksaan tanda-tanda vital ini Untuk persiapan yang pertama Disini alat yang kita butuhkan Pertama ada stetoskop Kemudian yang kedua ada Tensimeter Dan fuksimeter bisa menggunakan yang air aksa seperti ini Atau menggunakan spiknomanometer Yang ada kandungnya ya Atau menggunakan yang elektrik Kemudian alat yang ketiga Yaitu termometer Untuk termometer yang kita gunakan Ada tiga Ada termometer aksila Seperti ini Yang untuk ketia Biasanya untuk orang-orang dewasa Kemudian ada juga termometer oral Termometer oral seperti ini Ini yang ujungnya agak pendek Termometer oral ini Biasanya keuntukannya untuk Anak-anak balita Anak-anak kecil Kemudian ada yang ketiga Yaitu termometer rektal Ini biasanya untuk Anak-anak bayi Kenapa menggunakan rektal Karena pada bayi Kalau dipaksakan melalui Aksila atau oral Mungkin dia tidak mau Sehingga cocoknya dengan menggunakan Termometer Termometer rektal Kemudian Umpama kita tidak Menggunakan termometer aksila Yang manol seperti ini Kita juga bisa menggunakan Termometer yang digital Seperti ini Kemudian alat selanjutnya Yaitu Henskun bersih Kemudian ada tisu Kemudian Ada bekok Kemudian tempat sampah Dan alat pencatat Pencatat Ya Buku sama Polkoin Selanjutnya ada Satu alat Lagi Yaitu Jam tangan Atau gelanja Ya Untuk mengetahui Berapa lama Nanti kita melakukan Rasat Ya Setelah Persiapan alat Sudah Selanjutnya Kedua yaitu Persiapan lingkungan Untuk persiapan lingkungan Kita pasang Sketsel Atau selambu Ya Atau pencayaan Jaga privasi pasien Ya Cintakan lingkungan yang aman Dan nyaman Ya Selanjutnya yang ketiga Yaitu Persiapan Pasien Untuk persiapan Pasien Yang pertama Kita lakukan GSP Dengan 5S ya Senyum salam Sapa sopan dan catun Ya Kemudian yang kedua Kita menjelaskan Prosedur yang ingin kita lakukan Tujuannya untuk apa Ya Kemudian Selanjutnya Kita Melakukan Informat Consum Atau persiapan Pada pasien Apakah pasien Menerima tindakan Yang kita lakukan Atau tidak Ya Selamat pagi Bapak Dengan Bapak siapa Selamat pagi Pak Akbar Bapak Akbar Perkenalkan Saya disini Perawat Amin Disini saya akan Membantu Bapak Dalam melakukan Pengukuran Tanda-tanda vital Jadi tujuan Dari pemeriksaan Tanda-tanda vital ini Untuk mengetahui Pertumbangan Kesehatan dari Bapak Ya Mulai dari Tensinya Kemudian Suhunya Pernapasan Sama nadinya Jadi tujanya Untuk nanti Merumuskan Diagnosa Sama merencanakan Tindakan yang tepat Untuk Bapak Apakah Pak Akbar Tersedia Pak Tersedia Oke Oke Kemudian kita memberikan Posisi yang aman Dan nyaman Untuk pengukuran Tanda-tanda vital Ini Kalian Ideanya Posisinya Jiduran terhentang Atau sebenarnya Bisa dengan Posisi judul Ya Oke Kemudian Setelah memberikan posisi Kemudian kita Melakukan Cuci tangan Bersih Ya Dengan menggunakan 6 langkah Cuci tangan bersih Bisa menggunakan Air mengalir Atau menggunakan Inscrap Ya Oke Untuk langkah-langganya Sama Yang pertama kita Membersihkan Telapak tangan Ya Memutar selama 4 kali 1, 2, 3, 4 Kemudian langkah yang kedua Bagian selah-selah Jari bagian atas 1, 2, 3, 4 Sebelah kanan 1, 2, 3, 4 Kemudian selah-selah Jari bagian dalam 1, 2, 3, 4 Ya Langkah yang selanjutnya Yaitu Ujung jari Kita kunci Langkah yang keempat Kita putar Selama 4 kali 1, 2, 3, 4 Langkah yang kelima Ibu jari Jempol Diputar 1, 2, 3, 4 Kemudian yang sebelah kanan Juga 1, 2, 3, 4 Oke Cuci tangan ini Cuci tangan bersih ini Bisa kita Lakukan Di air mengalir Atau dengan menggunakan Hand scrub Yang sudah Tersedia di ruangan Setelah kita melakukan Cuci tangan bersih Selanjutnya kita Melakukan Pemasangan hand spoon bersih Pemasangan hand spoon bersih Ini untuk Mengantisipasi kita Sebagai Untuk melindungi perawat Atau kita Ada kemungkinan Penyakit-penyakit Yang bisa ditularkan Oleh cairan pasien Karena kita nanti Akan melakukan Pemeriksaan suhu Membersihkan ketia Dan nenek Sehingga Kita perlu Memasang APD Salah satu Tersedia menggunakan Pemasangan hand spoon bersih Perlu diketahui bahwasannya Sebelum melakukan Pemeriksaan TTV ini Terlebih dahulu Kita harus Mengetahui Standar normalnya dulu Sebelum Mendeanmosi Seseorang ini Tensinya tinggi atau terendah Suhunya tinggi atau rendah Kita harus tahu Angka normalnya Kalau suhu Atau tensi Tekanan darah Ini biasanya Kita pakai Normalnya 120 sampai 130 mmHg Kalau di atas 130 Berarti Dia menderita Hipertensi Kalau di bawah 120 Berarti Hipertensi Kemudian yang kedua Kalau suhu Normalnya Biasanya kita 36 sampai 37,5 Darat-terat Celsius Kalau di atas 37,5 Berarti Hipertermi Kalau di bawah 36 Berarti Hipertensi Kemudian untuk Penapasan Yang ketiga Penapasan Normalnya Biasanya Antara 60 kali Per menit Sampai 100 kali Per menit Kalau di atas 100 kali Per menit Namanya Tajikardi Kalau di bawah 60 Berarti Kardi Kemudian untuk Penapasan Normalnya 16 sampai 24 kali Per menit Kalau di atas 24 Namanya Takip New Kalau di bawah 16 Namanya Bradip New Itu Pengetahuan Dasar Yang harus Dimiliki oleh Kita selama Petit Kesehatan Sebelum melakukan Pemeriksaan Untuk Langkah yang pertama Kita akan Pemeriksaan Tengah Darah Adapun Tensi yang kita Gunakan adalah Tensi Airaksa Seperti ini Jadi pertama Kita ambil Kemudian kita Letakkan ke Samping Pasien Terlebih dahulu Siksikan dengan Baju pasien Siksikan dengan Baju Sampai ke atas Kita diupayakan Mengambil posisi Di sebelah kanan Pasien Dalam lakukan Pengumpulan Tanda-tanda vital Kemudian setelah Lengan baju Kita siksikan Kemudian Untuk Termomacar Atau tensimeter Ini Kita letakkan Sejajar dengan Jantung pasien Tidak boleh terlalu tinggi Atau terlalu rendah Jadi sejajar dengan Jantung Kemudian Setelah itu Kita cari Pada arteri Brachialisnya Ya 2-3 cm Di atas Siku Ya Baru Setelah itu Kita pasang Mansetnya Untuk Mansetnya Kita pasang 2-3 cm Di atas Siku Atau di atas Penakubiti Ya Ini sih Pak ya Di usahakan Dalam Pemasangan Manset Itu 2 tabung Ya Itu Ada di Sebelah kanan Dan kiri Dari penakubiti Pasien Ya Jadi berada Di bagian atas Seperti ini Kemudian Yang kedua Yang perlu diketahui Kita dalam melakukan Pemasangan Manset Tidak boleh terlalu Ketat Ya Biasanya Untuk menetahui Apakah terlalu ketat Atau tidak Kita bisa memasukkan Jari kita Ke bawah Manset Ya Atau Boleh menggunakan Golpoin Ya Karena resikonya Kalau terlalu Terlalu Keras Atau mungkin Terlalu kencang Itu nanti Bisa mengibatkan Sirkulasi Gembulu darah Pasien pada Tangan Malami terganggu Atau pasien Bisa Mengalami Kesemutan Ya Oke Setelah Maset terpasang Dan tidak terlalu Kencang Sudah tidak terlalu Longgar Ya Kemudian langkah Selanjutnya Kita ambil Stetoskop Untuk ambil Stetoskop Kita gunakan Jafrma yang Paling besar Ya Ini stetoskop Bisa diputar-putar Kita menggunakan Yang Paling besar Ya Kemudian Kita raba Pada Arteribrafialis Atau kita Kupiti pasien Tadi Kemudian Stetoskop Jafrma nya Kita letakkan Di sana Oke Kemudian Setelah itu Balon Tensi kita tutup Oke Setelah ditutup Kemudian Pengunci Dari Tensimeter Airaksa ini Kita buka Kita on-kan Ya Baru setelah itu Kita Dengan posisi Agak Jondong Ya Kemudian Kita Memumpah Kita Memumpah Sampai Dengan Nanti Tidak Terdengar Kemudian Kita tambah Lagi 20-30 Melingat Terhagi Posisi Mata kita Harus Sejajar Dengan air Raksa Tidak Boleh Dari atas Atau terlalu Rendah Jadi Sejajar Dengan air Raksa Oke Setelah Nadi Tidak Dengar Kemudian Kita buka Kita dengarkan Benyutan Nadi yang pertama Sama Benyutan Nadi yang terakhir Kemudian Kemudian Kita buka Untuk Denyutan Nadi yang pertama Itu adalah Tekanan darah Sistur Kemudian Yang terakhir Itu adalah Tekanan darah Diastur Setelah Sudah Kemudian Kita rapikan Monset Kita buka Belum Sudah Kemudian Kita rapikan Kita masukkan Ke tempatnya Kemudian Kita kunci Air raksanya Biar Tidak Jatuh Kita tutup Kita taruh Pada tempatnya Kemudian Pasien Kita rapikan Kembali Kemudian Hasilnya Disampaikan Kepada Pasien Pak Untuk Tekanan darah Anda Tadi 120 Per 80 Jadi Bapak Dalam Kata Lurma Bapak 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 Selanjutnya Setelah Melakukan Pemeriksaan Tekanan darah Yang kedua Kita akan Melakukan Pemeriksaan Suhu Untuk Melakukan Pemeriksaan Suhu Yang pertama Kita lakukan Adalah Kita Singsingkan Lengan Baju Pasien Ke atas Biasanya Biasanya Kalau Pasien Pakai Lengan Pendek Kita Tinggal Melundung Ke atas Kalau Dia Lengan Panjang Maka Dibuka Bajunya Dari Kancing Baju Untuk Langkah Selanjutnya Kita Mengambil Tisu Kemudian Kita Ambil Bengkok Kita Dekatkan Ke Pasien Kemudian Kita Bersihkan Ketiap Pasien Dari Atas Ke Bawah Sekali Kemudian Kita Buang Ke Bengkok Kemudian Setelah Kita Ambil Termometer Termometer Ada yang Menggunakan Termometer Elektrik Seperti Ini Digital Atau Menggunakan Termometer Manual Seperti Ini Kalau Menggunakan Termometer Manual Pastikan Bahwasannya Air Raksa Itu Harus Ada Di Posisi 35 Derajat Kalau Air Raksanya Masih Tinggi Maka Perlu Kita Turunkan Dengan Cara Seperti Ini Kita Cepit Dengan Menggunakan 1 2 Kemudian Kita Turunkan Kita Kibaskan Mengibaskannya Tidak Boleh Di Depan Pasien Karena Takut Jatuh Jadi Kesana Sampai Kita Pastikan Air Raksanya Itu Pada Posisi 35 Derajat Celcius Setelah Sudah Ataupun Kalau kita Menggunakan Yang Digital Maka Kita Tinggal Mencet On Baru Setelah itu Kita Lakukan Pemasangan Pada Aksila Pasien Untuk Pemasangan Diusahakan Ujung Dari Termometer Ini Tepat Mengenai Tengah-tengah Dari Ketika Pasien Kemudian Lengan Dilipat Ke Atas Ke Ketua Pasien Yang Tidak Dianjurkan Itu Kita Masuk Dari Atas Seperti Ini Karena Nanti Ujung Dari Termometer Dia Ada Di Rongga Tetia Tapi Pastikan Dengan Cara Seperti Ini Pastikan Dari Nampak Ketengah-tengah Baru Dilipat Ke Bagian Dada Pasien Kita Tunggu Sampai Kurang lebih Waktunya 5-10 Menit Setelah Kita Rasa Waktu 5-10 Menit Sudah Selesai Kemudian Disampaikan Kepada Pasien Kemudian Tem Kita Lepas Kalau Kita Menggunakan Termometer Digital Kita Menunggu Sampai Berbunyi Setelah Berbunyi Baru Kita Lepas Tapi Kalau Menggunakan Yang Termometer Manual Setelah Berbunyi Seperti Itu Kemudian Permisi Saya Ambil Kita Lepas Dan Kita Baca Disini Menunjukkan Suhunya 36,3 Derajat Celcius Hasilnya Disampaikan Kepada Pasien Pak Suhunya 36,3 Berarti Normal Pak Tidak Panas Kemudian Kita Matikan Kalau Kita Menggunakan Yang Manual Jadi Setelah 5-10 Menit Kemudian Kita Ambil Permisi Pak Kemudian Kita Baca Setelah Kita Baca Baru Setelah Itu Kita Turunkan Kembali Sampai 35 Baru Setelah Itu Kita Bersihkan Dengan Alkohol Swap Bersihkan Bersihkan Atas Kebawah Sekali Saja Memutar Ya Oke Begitu Kurang Yang Air Raksa Oke Setelah Itu Kita Masukkan Lagi Ketempatnya Alkohol Swap Kita Buat Ke Bengkok Kita Rapikan Kemudian Kemudian Pasien Disampaikan Kebalik Oke Kemudian Hasilnya Disampaikan Pak Untuk Suhunya Bapak Tadi 6,5 Dacat Salsius Jadi Kategorinya Normal Ya Oke Untuk Selanjutnya Setelah Melakukan Pemeriksaan Tekanan Darat Dan Pemeriksaan Suhu Kita Akan Melakukan Pemeriksaan Nadi Dan Pernapasan Untuk Pemeriksaan Nadi Dan Pernapasan Ini Alat Yang Kita Bucukkan Adalah Kejam Tangan Oke Pertama Kita Cari Ateri Radialis Pasien Oke Seperti Ini Kita Taruh Di Atas Perut Pasien Kemudian Kita Hitung Secara Keseluruhan Selama Satu Menit Penuh Ya Yang Perlu Dikaji Dari Pemeriksaan Nadi Yang Pertama Adalah Iramanya Irama Nadinya Seperti Apa Ya Kemudian Regular Atau Irregular Seperti Itu Kemudian Kedalaman Kedalaman Dari Diniutan Nadi Pasien Ya Kita Kita Tidak Boleh Melakukan Pengukuran Atau Perhitungan Nadi Kita Ambil 15 Ditik Kemudian Kita Kalikan 4 Tidak Boleh Ya Kita Harus Penuh Selama 1 Menit Penuh Kita Hitung Mulai Awas Sampai Akhir Oke Setelah Kita Mengetahui Jumlah Nadinya Selama 1 Menit Kemudian Kita Lanjutkan Dengan Pemeriksaan Atau Perhitungan Napas Pasien Atau Respirasi Ada Beberapa Teori Disampaikan Bahwasannya Untuk Mengetahui Atau Menghitung Pernapasan Kalian Tidak Boleh Diberitahu Karena Nanti Akan Dibuat Senurna Mungkin Ya Jadi Anjurannya Kita Menghitung Nadi Sekaligus Langsung Menghitung Pernapasan Selama 1 Menit Penuh Oke Setelah Sudah Baru Pasien Direktikan Kembali Kesampaikan Pak Untuk Nadi Anda 80 Kali Per Menit Kemudian Untuk Pernapasannya Jendengan Itu 20 Kali Per Menit Jadi Kategorinya Normal Bangit Gimana Pak Perasaannya Setelah Dilakukan Pemeriksaan Oke Setelah Setelah disampaikan Kemudian Kita Perapikan Awat Lepas Zenskun Taruh Di Bengkok Lapikan Awat Kemudian Perawat Cuci tangan 6 Angka Selanjutnya Didokumentasikan Kita Catat Mulai dari Tekangan Darahnya Kemudian Suhunya Nadir Dan Pernapasannya Oke Setelah itu Evaluasi Ya Gimana Pak Tadi Pak Untuk Tekanan Darahnya 120 Nadirnya 80 Per Menit Pernapasannya 20 Per Menit Dan 36 M3 Jadi Secara Keseluruhan Kondisi Bapak Dalam Keadaan Sehat Gimana Pak Proses Terima kasih Selamat Istirahat Oke Setelah itu Baru Proses Sudah Selesai Demikian Untuk Artikum Pemeriksaan Tandang-tandang Vital Pada kesempatan Siang hari ini Apabila ada Kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya Agri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemeriksaan 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 Jik HeAAAAA